Intro Halo, selamat pagi Apakah benar ini dengan layanan One Call Center Puskesmas Oro-Oro Ombok? Selamat pagi, betul ini dengan One Call Center Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin periksa HIV Bagaimana ya kira-kira caranya? Untuk periksa HIV bisa mendaftarkan diri melalui via WhatsApp Atau bisa melalui via telepon ini dengan saya Risma Andayani Sebagai petugas VCT Saya hari ini mau periksa Kira-kira jam berapa ya Bu? Untuk hari ini silahkan datang pukul 1 siang Dan langsung menemui saya di ruang VCT ya Mbak Oh, baik Bu Nanti jam 1 saya mau periksa ke sana Dan menemui Ibu Terima kasih ya Bu Layanan One Call Center adalah layanan VCT Puskesmas Oro-Oro Ombok Atau yang dikenal dengan pemeriksaan dan konseling tes HIV secara sukarela Pasien yang telah membuat janji dengan konselor via SMS atau WhatsApp Bisa langsung menuju ke ruang konsultasi menemui konselor Tanpa harus melakukan pendaftaran di loket Sebelum dilakukan tes HIV Konselor akan melakukan prates Melalui konseling kepada pasien terlebih dahulu Selamat pagi Mbak, Ibu Perkenalkan, saya Risma Rayani Di sini saya sebagai konselor Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi juga Bu Perkenalkan, nama saya Indri Di sini saya mau berkonsultasi mengenai masalah HIV Bu Kalau Ibu dengan Mbak Indri hubungannya sebagai apa ya Bu? Saya ibunya Indri Baik Ibu Sebelumnya nama lengkap Mbaknya siapa ya? Nama lengkap saya Indri Yani Apa tanggal lahirnya? Saya lahir di Malang 3 April tahun 2000 Mbaknya sekarang tinggal di mana ya Mbak? Oh, untuk saat ini saya tinggal di Malang bersama ibu saya Bu Dan pekerjaan Mbak sebagai apa? Untuk pekerjaan saya Saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik Bu Baik, untuk selanjutnya Saya mohon izin bertanya ya Mbak Untuk sebelumnya apakah Mbak Indri ini pernah melakukan hubungan seks yang tidak aman? Semisal sering bergantakan tipe pasangan? Tidak pernah Bu Apakah Mbak pernah mengkonsumsi narkoba melalui jarum suntik? Tidak Bu Dan apakah Mbak pernah bertato di tukung Mbak Ataupun melakukan suatu hal yang berhubungan dengan pemakaian jarum suntik yang tidak steril? Iya Bu Saya sudah bertato hampir 2 tahun yang lalu Dan dari tempat saya bertato itu Ada salah satu teman saya yang positif terkena HIV Dan dari itu saya merasa takut dan merasa khawatir Dan karena itu saya ingin berkonsultasi mengenai masalah HIV dengan ibu Lalu keluhan yang Mbak rasakan saat ini seperti apa ya? Akhir-akhir ini saya merasa lelah, pusing Dan sudah satu bulan saya mengalami diari terus Bu Iya Bu Saya jadi khawatir anak saya menjadi orang berensiko tinggi terkena HIV AIDS Dan saya pernah dengar mitos bahwa orang yang berensiko tinggi HIV AIDS itu tidak bisa punya keturunan Nah Ibu, Mbak, untuk saat ini sebaiknya tidak perlu khawatir terlebih dahulu Dan untuk Mbak Indri, saya sarankan agar mengikuti tes terlebih dahulu apakah Mbak bersedia? Baik, saya bersedia Bu untuk melakukan tes pemeriksaan ini Kemudian setelah dilakukan tes HIV, pasien akan mendapatkan hasil tes dalam waktu 15-20 menit Hasil tersebut akan dibacakan oleh konselor dan dilakukan dalam post-conseling Ibu, dari hasil pengkajian dan juga hasil lab Mbak Indri ini dapat dikategorikan sebagai orang dengan faktor risiko tinggi terkena HIV Mengapa begitu? Karena dilihat dari riwayat sebelumnya, dari riwayat pemakaian tato Jaring yang digunakan ini bergantian dengan orang yang positif HIV Jadi dapat disembuhkan bahwa dalam pemakaian tato ini menggunakan metode yang tidak steril Sehingga dapat menyebabkan tertularnya berbagai virus Lalu bagaimana jika anak saya menikah Bu? Apakah tidak bisa punya keturunan? Dan nanti apakah suaminya akan tertular? Baik Mbak, Ibu, saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai HIV-AIDS Jadi HIV-AIDS ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Di mana virus tersebut akan menyerang tubuh manusia dan sistem kegebalan tubuh Nah, apabila virus ini terus menerus menyerang tubuh manusia Lama-lamaan sistem kegebalan tubuh manusia ini akan semakin menurun Melemah dalam menyerang atau melawan virus kuman atau infeksi Akibatnya, tubuh orang tersebut akan mudah terserang penyakit Nah, untuk penyebarannya sendiri secara umum HIV-AIDS dapat ditularkan melalui hubungan seksi yang tidak aman Semisal sering berkontak hati pasangan Dan juga dapat tertular melalui penggunaan narkoba melalui jarum suntik Lalu untuk kejala awal Hampir mirip dengan penyakit flu Yaitu seperti sakit penggorokan Demam, diare, muda lelah, nyeri, sendi Dan masih banyak yang lain Selain yang tersebut HIV ini ada opatnya yang namanya ARV Fungsi dari ARV ini sendiri yaitu Menekan virus Yang bertujuan untuk Agar virus ini semakin tidak terdeteksi Dengan ketidakterteteksian virus ini Dapat memunculkan harian baru bagi penderita Karena semakin kecil potensi dalam penularan atau penyebarannya Lalu yang ibu tanyakan tadi Masalah kehamilan Jadi apabila ada orang dengan positif HIV Menikah dengan orang negatif HIV Bagaimana untuk kehamilannya? Seperti itu Jadi untuk kehamilannya nanti Bisa di program Programnya namanya PPIA Atau penjagaan penularan dari ibu dan anak Jadi nanti Orang dengan positif HIV tersebut Akan diberi obat Yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Orang tersebut Dan nanti apabila Pasangan tersebut dalam masa subur Nanti bisa dilakukan konsepsi Seperti itu Apakah mbak Indri dan ibu bisa? Baiklah kalau seperti itu Lalu untuk selanjutnya Apa yang harus saya lakukan Untuk dua minggu ke depan Mbak Indri bisa datang kembali ke sini Dengan calon pasangannya Untuk melakukan tes HIV Dan juga untuk melihat hasil tes Dari penjelasan saya tadi Apakah ada yang ditanyakan Atau masih ada yang kurang yang jelas? Terima kasih ibu Insya Allah sudah paham Alhamdulillah kalau ibu dan mbak Indri Sudah paham terhadap penjelasan saya Untuk mbak Indri Jangan lupa dua minggu ke depan Datang ke sini dengan calon pasangannya ya Baik ibu Dan saya mengucapkan terima kasih Atas penjelasan yang ibu berikan Iya mbak ibu sama-sama Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya Iya ibu Kalau begitu Saya dan ibu saya Izin pamit pulang Dan kami mengucapkan terima kasih ya ibu Sampai jumpa